Sekarang kita menuju pabriknya Pak Mas Rizal Sarif ya GMT, Geraha Teknomadika Pabrik yang bergerak di bidang alat kesehatan ya Nah ini dia, kita masuk ya GMT Wah ini dia Kita nitip Pak Mas Gugur, Pak Eman, Pulinda Oke, Geraha Teknomadika Oke, ini kita udah masuk ya Pabrik beliau Geraha Teknomadika Keren ya Seluas 2,5 2,6 hektare Keren Kontor beliau 2,5 hektare Biasa Oke, kita parkir disini Alhamdulillah Nah, kita Oke, Geraha Teknomadika guys ya Ini pabriknya guys Ayo kita Kita ke kantornya dulu Nanti kita keliling Tour Factory Tour Oke, Geraha Teknomadika Sekarang kita ke Ofisnya ya Kantornya dulu Keren Ini Geraha Teknomadika Keren ya Keren-keren ya Keren ya Oh, ini pabriknya Kita atur kesini ya Oke Kita mau Maik tangga Ke atas Ini pabriknya Tangganya Lantai 1 Terima kasih Pertama Tentunya syukur Kami panjatkan Hadirat Allah SWT Karena di siang hari Yang berbahagia ini Alhamdulillah Kami dari PT.JH Teknomadika Seri rumpur Bersama Ibu dan Bapak Dan Profesor Yang luar biasa Yang Kita bisa berseraturami Hari ini Dari Ibu dan Bapak Yang selalu-selu berkenan Untuk menunjungi PT.JH Teknomadika Semoga Kunjungan hari ini Bermanfaat Dan juga Memberikan tambahan Itu Kepada kita semua Dan memperarahkan Seraturami Di antara Biasu Puhamina Oke, pertama Saya ingin kamu Perkenalkan diri Terlebih dahulu Dengan Febi Febi putri dari Pak Mas Rizal PT.JH Teknomadika Menjabat sebagai Direktur Menteri dan Keuangan Dan mungkin Menemaskan sedikit Dari PT.JH Teknomadika Hari ini Yang hadir Selain saya Dari Direksi Ajar Bapak Mas Rizal Ahmad Syarif Beliau Direktur utama PT.JH Teknomadika Dan sebetulnya Terima kasih Ada Kakak saya juga Dalam Kedengro Beliau Spesialis Penyakit Dalam Namun juga Menjabat sebagai Direktur Operasional Di Direktur Medika Namun Kebetulan Karena beliau Baru recovering Dari Operasi Reconstruksi SCL Jadi Tidak bisa Ikut pada acara Sian hari ini Dan selain itu Dari Direktur Medika Ada Bapak Raffis Bapak Raffis Ini General Manager Di Direktur Medika Beliau Pengalamannya Di manufakturin Sudah puluhan tahun Sebelumnya Bersama Kayaba Membuat Softbreaker Kebagian dari Astrabut Dan Tadi juga Yang disini Nanti saya kenalkan Adalah salah satu Dari Timka Rendi Dan juga Penanggol teknis Di produksi Jelahat Teknomedika Bapak Daus Izin mungkin Agenda kita Hari ini Kalau Ibu dan Bapak Bisa melihat Tidak di mejanya Sudah ada Schedule agenda Yang pertama Mungkin welcome Dari kami PT. Kepala Teknomedika Yang disertai Dengan sedikit Presentasi Supaya lebih kenal PT. Kepala Teknomedika Nanti baru kami lanjutkan Menjadi Factor Ritual Factor Ritual Tadinya sudah kita Bagi menjadi Dua grup Tapi mungkin Karena Sekarang Satu 15 orang Ya Sebaiknya Mungkin Sebagai Bagaimana Jadi Satu Broker Nanti Nanti Ikan Dipandu Bersama Dari Pintala Teknomedika Jadi Geraha Teknomedika Sendiri Sudah Berdiri Indonesia Atau di sektor Alat Kesehatan Mungkin Mengenalkan Sedikit Terlebih dahulu Saya Tutri Pak Mas Rizal Jadi tentu Di generasi Kedua Generasi Kesantinya Pak Mas Rizal Dengan Ibu Saya Ibu Sriwayo Niski Yang Mendirikan Geraha Group Geraha Group Di Tahun 1982 Yang Diawani Itu Sebetulnya Dari Perusahaan Distribusi Yang Sampai Sekarang Masih Kokoh Distribusi Alat Kesehatan Indonesia Yaitu Geraha Ismaya Jadi Geraha Ismaya Sendiri Sudah 40 Tahun Ada Di Sektor Alat Kesehatan Sedangkan Geraha Teknomedika Ini Sebetulnya Ikutnya Tidak Lama Daripada Itu Jadi Bahkan Tahun 85 Itu Sebetulnya Sudah Mulai Masih Belum Dalam Format Atau Dalam Perusahaan Geraha Teknomedika Baru Tahun 95 Dibetuk Perusahaan Gris Namanya Dan Tahun 2008 Perusahaan Gris Ini Ditransformasi Menjadi Geraha Teknomedika Kenapa Dari Nama Graha Itu Nama Si Grup Graha Supaya Lebih Mudah Dikenali Dari Tekno Karena Kami Awalnya Ini Memang Fokusnya Hanya Untuk Produk-produk Kami Kami Teknologi Seperti Hospitobel Dan Kami Baru Sejak Tahun 2008 Itulah Kami Ingin Fokus Kepada Teknologi Yang Lebih Tiga Mungkin Medio Terhai Dan Sejak Itu Kita Tergambar Reklut Riset Dan Development Yang Terdiri Dari Multidisciplinary Approach Ada Yang Expertise Di Mechanic Ada Expertise Di Programming Ada Expertise Di Elektrik Supaya Bagaimana Bisa Menelurukan Atau Membuat Produk Kesehatan Yang Kualitas Dan Keper Meluti Masa Kini Dan Medika Untuk Karena Kita Berkecimpung Di Dunia Kesehatan Sejak 2014 Draftat Medika Sudah Mulai Melebatkan Cereka Dan Produksi Produk-produk Elektromedik Dan Sekarang Kita Perusahaan Yang Memiliki Sertifikasi Yang Internasional Maupun Nasional Dari Serti Internasional Kami Memiliki ISO 9001 Dan ISO 1345 Yang Ini Khusus Untuk Quality Management Sistem Dan Untuk Alat Kesehatan Sedangkan Untuk Sertifikasi Nasional Kami Memiliki CPAK Bili Dari Kemenkes Yang Singkatannya Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik Atau Good Menyak Jangan Jangan Gratis Geraha Teknomenika Sendiri Sekarang Karyawannya Ada 75 Tapi Jumlah Ini Bisa Sangat Fluktuatif Tergantung Dari Volume Produksinya Jadi Seperti Dari Tahun Apabila Memang Kita Butuhkan Kita Sudah Ada Full Recruitment Karyawan Karyawan Kontrak Yang Juga Tentunya Kompeten Dan Sudah Terlatih Dan Itu Bisa Sampai 200 Apabila Memang Kapasitas Produksinya Membutuhkan Dan Untuk Produk-produk Kami Saat Ini Kami Bagi Menjadi Dua Range Yaitu Hospital Bed Dan Buncher Dan Juga Alat-alat Elektromedik Untuk Merek Saat Ini Kami Memiliki Tiga Merek Yaitu Gris Lining Dan APM Dan Merek Ini Sudah Didaktalkan Ke Haki Kalau Ada Yang Penasaran Nama-namanya Dari Mana Kalau Gris Mereknya Itu Namanya Singkatan Dari Jais Maya Sedangkan Rim Ini Singkatan Dari Ibu Dan Bapak Rizal Dan Nim Dan Kalau APM Ini Singkatan Dari Ketiga Putra Putrinya Yang Pertama Andro Yang Kedua Saya Putri Pandera Dan F Pertama Di Sedikit Organisasi Struktur Pt. Granth Untuk Presiden Direkturnya Pak Mas Mizal Dan Di bawahnya Direktur Operasional Dr. Andre dan juga saya sendiri director marketing dan keuangan dan dibawah operasional dan saya adalah GM Paraflis yang dibawahnya juga mengurus sesuatu yang berkaitan dengan produksi, non-produksi tapi juga ada salah satu departemen yang sangat penting, business development dimana ini membawahi R&D dan engineering, yang tugasnya sehari-hari bukan hanya membuat produk baru tapi juga terus mengimprove produk-produk portfolio yang sudah ada berdasarkan feedback dari customer Oke, saat ini kita semua berada di lahan milik PPJHT yang luasnya ada 26 meter persegi, jadi 2,6 hectare dan disini kami memiliki pabrik yang mungkin tadi saat masuk pertama dilihat ya, itu adalah untuk hospital bedding furniture ataupun segala sesuatu, produk maupun komponen fabrikasi dari baja atau stainless steel dan setelahnya di kamannya kita ada border protein facility untuk pengecapan, ada policing facility dan yang sekarang tempat kita berada adalah fasilitas yang paling baru yaitu untuk pembuatan patut produksi elektromedik di sini ada 3 lantai di sini ada 3 lantai lantai pertama nanti kita akan berkunjung ke sana untuk produksi elektromedik dan juga reception di lantai ini di sana ada showroom yang sekarang kita juga sudah mulai pilihkan tapi masih menunggu fabrikasi furniture-nya dan di sini yang tempat bapak ibu sekarang nanti akan menjadi ada di innovation center sedangkan di atas adalah kantor lantai admin selain itu kita juga memiliki satu gedung lagi di sana yang dulu kita pakai untuk produksi elektromedik nah tapi sekarang sedang dalam proses renovasi karena kita akan transformasi menjadi produksi untuk instrumen bedah dan juga setengahnya akan kita pakai untuk produksi dari operating land dan juga operating table yaitu produk-produk baru yang kita gunungkan bulan November ini nah selain di area ini kita juga masih memiliki warehouse ada warehouse untuk produk transit di sini tapi ada juga warehouse atau gudang yang mungkin letaknya sekitar 200 meter ya dari sini ya 200 meter dari sini apabila kita masih membutuhkan gudang seperti ini untuk marketing office dan distribusi kita menggunakan dari perasaan yang satu lagi jahat Ismail ya yang berlokasi di Sultadis Kanegoda Arterium Pondok Indah kalau yang sering ke Pondok Indah pasti sudah pernah kembang jadi ini PT.JH Teknomenika kita lihat dari atas saat pertama kita mulai itu hanya ada satu gedung produksi yang sekarang untuk produksi fabrikasi metal stainless steel dan juga produk-produk ini itu nah itu kalau itu tadi tahun 2008 nah ini sekarang tahun 2022 jadi bisa dilihat ada perubahan dan perkembangan yang cepat pesat lah dari Negerah Teknologika yang tadi hanya satu fasilitas produksi sekarang sudah bertambah yang biru dari kita sekarang ada di sini yang kanan itu yang di sini adalah untuk powder coating yang ini untuk polishing yang di sini adalah warehouse samutara untuk produk yang akan di output untuk delivery dan sebetulnya tanah kita masih sampai jauh ke belakang jam ke belakang yang dulu di tangan dureng sama Pak Mas Rizal tapi sekarang sudah tidak ada durengnya tapi kita sudah ada planning sebetulnya untuk 5 tahun ke depan area ini akan kita bangun apa next oke untuk next game kita sekarang ada di sini nah ini mungkin gambaran sekilas saja untuk production line kita tidak terlalu panjang karena nanti ibu dan bapak juga akan ke sini dari mulai warehouse nya lalu ada laser cutting dan mesin-mesin yang kalian pakai pun mesin-mesin yang memang dari manufaktur internasional dan sudah diketahui namanya di dunia manufaktur contohnya ini terlalu dari Jerman dan yang rupanya di Indonesia pun sangat terbatas karena memang investasiannya cukup besar terus ada pipe cutting untuk stainless steel kita yang memang bukan sheet tapi yang pintar ini mesin bending dari tali juga termasuk investment yang baru beberapa tahun dan ada mesin-mesin untuk machining untuk punching untuk drilling dan ini juga robot welding kita yang juga sangat baik dan bisa meningkatkan kapasitas produksi karena bisa dilakukan secara otomatis karena bisa dilakukan secara otomatis selain itu kita juga punya welding yang manual juga ini power reporting fasilitas kita yang mulai commissioning akhir tahun 2019 jadi dulu dan banyak perusahaan manufaktur itu lebih lumrah itu sebetulnya 8 poti-potin di luar karena lagi-lagi investasinya cukup lumayan untuk power reporting ini tapi karena kami melihat dari segi delivery time dan kualitas tidak konsisten jadi kami memutuskan untuk menginvest terlebih dahulu ya dan sendiri untuk power reporting ini untuk pollution dan tentunya ada assembly ya setelahnya dan quality control ini juga menjadi poin yang sangat penting produk-produk baik hospital bed condition maupun elektromedic itu kami meneraskan quality control yang tentu sesuai dengan sertifikat yang sudah kami pegang dan produk yang harus dilakukan pengatasan atau check ya dan packaging dan delivery dan ini elektromedic facility yang ada di bawah nanti kita semua juga akan berkunjung ke sana dan untuk after sales kami juga melakukan after sales service yaitu berupa instalasi produk, training kita pun juga bisa upgrade produk contohnya untuk produk hospital bed kita punya lengkap itu mulai dari manual sampai elektrik tapi mungkin terkadang rumah sakit memiliki budget pertama hanya untuk manual nah tapi apabila nanti tahun berikutnya ini di upgrade itu kita bisa mulai dari 1 upgrade ke 2, 2 ke 3, 3 ke elektrik itu kita bisa lakukan dan kita bisa lakukan juga di tempat jadi salah satu keuntungan juga untuk punya produk lokal lalu kita juga punya maintenance kontrak untuk customer-customer yang memilihkan mendapatkan garansi yang lebih panjang daripada masa yang standar ini gambaran untuk produk-produk kita jadi untuk produk hospital bed condition tadi sudah disampaikan kita punya varian yang lengkap produk dari manual sampai ICU bed dalam 5 aksis sedangkan untuk produk-produk elektromedi kami memfokuskan itu di critical care jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan FDA head dan juga critical care segala sesuatu yang berkaitan dengan ICU, ICU, ICU produk-produk kami ada infant warmer itu untuk ICU ya juga face moving ada fototerapi untuk ICU ada Influency LH pump ada suction pump EKG Ultrasound dan November ini produk-produk baru yang akan kita luncukkan adalah Imbobatua bayi high flow nasal sandula yang kita ketahui sangat penting pada saat Covid instrumen gedak, lampu operasi dan juga media operasi ini salah satu contoh produk hospital bed kita yang nanti juga bisa dilihat di showroom ini untuk HPL series ini kami mengambil desainnya ini mereferensi dengan desain rumah sakit di Eropa barat dimana mereka memang sekarang hospital bed itu tidak lagi berbahan plastik tapi berbahan yang supaya bisa bagaimana didapatkan rasa homey pasal homey dan bisa disesuaikan dengan interior rumah sakit ini untuk infant warmer nanti kita bisa lihat waktunya juga di showroom lihat masih infant warmer kita aktifitas kami sendiri di gerak teknomedica amat sangat banyak pertama dari sertifikasi tentunya dan registrasi karena alat kesehatan ini kan industri yang amat sangat terregulasi karena berkaitan dengan nyawa pasien jadi kita melakukan sertifikasi tingkat perusahaan tapi juga registrasi produk kita semua di Kementerian Kesehatan dan juga di katalog untuk pasar pemerintah selain itu saya dan Pak Mas Rizal juga aktif pengurus inti dari ASPAKI Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia yang juga bermitra dan pemerintah terutama di sini Kemenkes, Kemen Perin, Kemendang untuk bisa bagaimana memberikan advokasi dan juga mendukung industri dan kesehatan dalam negeri saya sebagai Ketua Dua dan Pak Mas Rizal sebagai Ketua Dewan Panasehat dan kami pun juga terus berpartisipasi di exhibition atau pameran yang beriskala nasional maupun internasional untuk skala nasional yang paling mungkin sempat dinengar ada hospital expo itu di HCC baru saja selesai minggu kemarin lalu ada HKN Hari Kesehatan Nasional yang rencana akan dibuka oleh Pak Menteri Budi Guna Sadikin itu di minggu depan dan juga kita terus mengikuti pameran yang berada di luar negeri contohnya yang sudah pernah kita ikuti itu Arab Health dan untuk tahun ini yang sudah kita ikuti ada Osaka delegation forum untuk Karmalkes itu saya sendiri yang mewakili terus kita juga ikut di Singapura acara Industri Transformation lalu next kita akan mengikuti pameran medika di New Sodor bulan November ini pameran yang terbesar untuk kesehatan dan kita juga akan ikut di sana difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh KBRI Jerman di sini kita nanti akan taga-tangan MOU juga dan akan dihadiri oleh pihak Kementerian Kesehatan dan KBRI untuk kerjasama kami menunjukkan produk kesehatan di Indonesia dengan pihak perusahaan dari Jerman dan Desember ini kita akan mengikuti pameran Medifarm di Vietnam dan akhir Januari akan mengikuti Arab Health kembali di Dubai jadi cukup padat acaranya terutama yang internasional karena kami dari KM Medika memang mencalangkan untuk bisa melakukan ekspor dalam satu tahun ke depan untuk R&D tadi sudah disampaikan R&D juga banyak sekali pekerjaannya mulai dari improve produk-produk yang sekarang kita miliki mengembangkan produk baru training, kalibrasi memakan upgrade dan lain-lain dan tentunya dibunguh oleh perawatan yang memang untuk perawatan research and development seperti 3D printer yang juga baru kita akan tambahkan ke perawatan di R&D dan juga software-software berarti, oh iya sudah kayak gitu mungkin sedikit perkenalan untuk R&D terima kasih